hai oh roi telu ningenomu yosan welcome back do nobrian sawardo IG nobrian sega YouTube channel kali ini kita akan lanjut ya untuk farming video yang mana seperti halnya video sebelumnya yang saya menunjukkan cara farming apa saja sih Yusaku sebelumnya sendiri ada guni suka sebelumnya adalah telbana namun kali ini saya bikin dua farming video untuk karakter yang sama sebagai contoh atau karakter kali ini adalah Yusaku Fijiki AKA Clemeka dan Ai disini ya jadi disini seperti hanya video sebelumnya saya akan farming karakter ini dan ya disini menggunakan karakter yang memiliki berbagai kemampuan atau skill ya sebelumnya saya menggunakan Yubel namun kali ini saya akan menggunakan Master Pinnick atau itu Pinnick ya dan decknya adalah Hai media Lunalike Yes Lunalike sendiri bisa kalian pakai untuk farming banyak deck juga dan ini termasuk free-to-play friendly deck dalam artian walaupun kartu-kartu ini kalian dapat dari gajah atau-lata dari Judgment Force ya dan kalian butuhnya cuma dikit doang atau yellow Martin karena limit tiga ini normal semua jadi cukup murah ya silahkan dipakai dan formatnya menggunakan Gravekeeper Fasal untuk ekstra deck kalian butuh ini minimal 2 Cyberdancer karena saya punya nya 2 doang kalau 3 GG sih Pak itu jadi formatnya hampir sama dengan farming Tolbana ya untuk dua ini adalah kartu kartu untuk nge-add untuk tining benarnya enggak penting kalian bisa ganti dengan yang lain ya Hai seperti tenky ya kalau kalian punya tenky takkan cek terlebih dahulu bagi kalian ya ya enggak ngerti tenky ya itu kalian bisa gunakan fitur ini sih card catalog ketika kalian kalau enggak punya kartu tertentu bisa cek tingkat aja nge-tank aja nge-ok itu dia fire formation tanky efeknya adalah ambil satu level empat atau rendah lebih rendah bebiase warrior tipe monster dari teg ke tangan begitu itu penting Hai sedangkan kalau punya pakai tiga dan itu makin bikin deck anda makin apa namanya konsisten 10 itu kalau saya sendiri tidak punya tenky Pak sayang sekali jadi ya walaupun lebih slow menggunakan sangat ya itis-itis itu dan disini saya menggunakan skill master of fusion yang mana bisa kalian ganti dengan yang lainnya tanpa il pun boleh ya saya sarankan untuk skill yang menambah HP kayak left point dan apa itu alpha kalau enggak salah nambah seribu itu yang penting kalian tidak mati sebelum kalian berhasil aman ini Hai karena musuh kita sendiri play meka atau bisa dibilang play meka dan AI itu tidak bisa kill monster kita ini lunalike cyber dancer sama sekali jadi ya kalian saman ini auto-win mbak terus kalau bisa kalian di akhir pertandingan saman ini satu lagi ataupun yang lain boleh terus kalian tinggal finishing dengan defy pervasal ya di sini saya menggunakan double union attack harusnya satu aja cukup ya karena saya tidak punya cyber dancer ketiga kalau dua ya pakai dua lah biar stakingnya makin banyak ya kalau kalian punya tiga kalian bisa saman tiga lunalike cyber dancer btw dengan deck ini ya karena kita ada extra monster zone satu harus itu duanya tinggal ditaruh di tempat lain dan satunya untuk saman ini terkip pervasal untuk direct attack ya itu dan demiknya menjadi efek demik kiranya jelas intinya adalah fusion disini lenalike fusion dengan menggunakan fusion disini kalian bisa menggunakan satu material dari extra deck ataupun dari deck jika musuh punya extra deck monster nah Master of fusion ini untuk menjaga kalian punya kesempatan untuk fusion walaupun tanpa kartu tersebut yaitu kalian nge-add polymerization itu tadi kalau bad hand makanya disini saya menyarankan untuk kill apapun boleh gitu ya yang penting kalian bisa fusion intinya kalau kalian sudah fusion ini dah nggak pakai mikir dateng ya kalian pasti bad hand sih nah lalu kita jelasin kemampuan efek-efek monster lunalike yang pertama adalah yellow martin ini ini intinya adalah kalian gunakan untuk material fusion nya karena efeknya ini kalian bisa gunakan untuk add lunalike spell trap jadi kalian bisa nge-add ini lagi sebagai tining atau mengurangi kartu di deck dan juga kalian bisa gunakan untuk material fusion karena ini monster bisa balik ke arena lagi Pak tuh jadi material lagi bisa lalu untuk purple butterfly disini cuma rare mudah untuk didapat ini efeknya apa ini kamu bisa banish kartu ini dan spell sama nge-nge monster dari tangan ini enggak terlalu guna sih ya Pak jadi material doang ini gravekeeper berfasal udah tahu tangan dan juga beach black forest untuk nge-add sunalike crimson fox disini Hai ini bisa target satu monster di arena musuh attacknya jadi nol ini enggak terlalu penting ya Hai dan ini bisa menghilangkan efek yang narget-narget semuanya tapi enggak terlalu penting yang penting itu itu adalah ini dan ini sih pun lanak gedeh lunalike emerald bird efeknya ketika kalian sumon atau normal zaman kamu bisa membuang satu tunale kartu dari hand ke graveyard draw satu biasanya yang kalian buang ini sih dan ini ketika kebuang kalian bisa nge-add ini kalian bisa fusion tuh kompunya bisa untuk dining juga gg ya jika kartu ini masuk ke graveyard gara-gara kartu efek aka kena fusion atau digunakan sebagai material fusion kamu bisa target satu lunalike monster yang terbanis atau di graveyard special summon it dimuter kalian bisa hidupin ini lagi pak gg ya ini kan setelah hidup lagi atau di hidupin dari graveyard kebaniskan kamu pakai ini muter lagi kombonya dan ini enggak terlalu penting sih ini bisa mengembalikan satu apa namanya satu spell trap ke tangan musuh dan ini bisa menghidupkan satu lunalike dari graveyardmu jadi kalian bisa gunakan untuk material lunalike fusion lagi enak sih Pak untuk pvp pun dek ini cukup bagus silahkan dipakai tuh farming juga bisa ya jadi itu sekiranya jangan coba disini melihat replay sih sebenarnya dan rata-rata poin yang bisa kalian dapatkan adalah 7000 hingga 8000 tergantung keberuntungan ya dan target kalian ya pasti proxy dragon kalian bisa lihat di sini punya banyak silahkan di farming proxy dragon ya aku cukup sih tapi kalau mau tiga ya silahkan jadi itu kita langsung aja ke replay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!